Benda ini disebut sebagai Lektena. Lektena adalah singkatan dari Light Emitting Diode Rectifying Antena. Lektena dapat menyala jika didekatkan dengan antena Wi-Fi. Lektena mengubah gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena Wi-Fi menjadi listrik arus searah atau DC, kemudian listrik DC yang dihasilkan dapat menghidupkan LED. Mari kita mengenal komponen penting pada Lektena. Lektena terdiri dari komponen LED dioda Skotky 1N5711 dan antena Diipol. Dalam hal ini, antena Diipol terbuat dari kaki komponen LED. Sekarang, kita akan bahas bagaimana prinsip kerjanya. Berikut adalah prinsip kerjanya Wi-Fi Access Point memancarkan gelombang elektromagnetik melalui antenanya. Gelombang elektromagnetik dari Wi-Fi Access Point tersebut kemudian ditangkap oleh antena Diipol. Antena Diipol mengubah gelombang elektromagnetik menjadi listrik arus bolak-balik atau AC. Dioda Skotky mengubah listrik arus bolak-balik tersebut menjadi listrik arus searah atau DC. Listrik yang telah menjadi DC tersebut dapat menghidupkan LED. Sekarang, kita akan mengenal tiga bahan untuk membuat lektena. Satu, komponen LED dengan warna cahaya, bebas sesuai selera. Dua, komponen dioda Skotky 1N5711. Tiga, plastik lip. Plastik ini mudah dicari di toko plastik atau toko perlengkapan hajatan. Karena kaki komponen berfungsi sebagai antena, maka plastik lip ini bermanfaat agar kaki komponen tidak tersentuh tangan kita. Sekarang kita akan bahas tiga langkah untuk membuat lektena. Langkah pertama, arahkan LED dan dioda Skotky secara sejajar. Kaki anoda pada LED terhubung dengan kaki katoda pada dioda Skotky. Langkah kedua, kaki LED dan kaki dioda Skotky digabungkan dengan cara dipelintir, seperti ini. Langkah ketiga, masukkan kedua komponen tersebut ke dalam plastik klip. Hore, lektena pun sudah jadi. Berikut adalah beberapa fungsi penting lektena. Video ini dipersembahkan oleh Hobi Fisika, Telkom Universiti Surabaya.